Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutech. Jadi di depan saya sudah ada paket yang gede banget. Isinya tablet Android yang saya beli cuma 2,2 juta aja. Tapi punya spesifikasi pakai UFS 2.2, layar 2K, AnTuTu sekitar 400 ribuan, dan quad speaker Dolby Atmos. Ya, mungkin ini tablet 2 jutaan terbaik di budget yang saya beli. Walau ini kondisinya second sih, tapi masih ada garansi resmi cukup panjang. Dan kata yang jual, tablet ini sudah nggak dipakai karena udah upgrade tablet baru. Yang pasti kata seller kondisinya normal dan dipakainya hati-hati. Ya, nanti kita cek bareng-bareng kondisinya gimana. Dan gara-gara lihat katalog tablet ini, saya jadi patal beli Redmi Pad SE. Karena spesifikasi tablet ini tuh nyaris 2 kali lipat lebih bagus daripada Redmi Pad SE. Apalagi tab ini belum lama banget dipakai sama yang jual. Oke lah, daripada kelamaan langsung saja saya unboxing paketnya dulu. Jadi ini dia tablet dari Xiaomi, tipenya Redmi Pad. Kakaknya Redmi Pad SE. Dan ini juga dapat bonus 4 cash, buat yang 2 ini kondisinya masih baru. Jadi 2,2 juta saya udah nggak perlu keluar duit lagi. Kalau kalian nggak percaya saya beli Redmi Pad ini cuma 2,2 juta, bisa lihat detail transaksi saya ini. Dan ini saya beli tanpa nego karena udah sangat murah. Jadi langsung saya sikat. Lumayan hemat sekitar 600-700 ribu dari pasaran second. Dan hemat 1,3 juta dari harga baru di Xiaomi Store. Hoki nggak menurut kalian. Oke, karena saya dan mungkin kalian yang nonton udah nggak sabar pengen tau kondisinya. Jadi langsung aja saya unboxing Redmi Pad seharga 2,2 juta. Pertama kertas sambutan dari Xiaomi Indonesia. Tablet Redmi Pad yang dibungkus kain dan ketulis highlight spesifikasinya. Terus kabel USB Type-C yang belum dipakai. Adapter charger 22,5 Watt yang masih sangat bersih. Terakhir kitab-kitab dan ejector. Dan ini dia tablet Android dari Xiaomi, tipenya Redmi Pad. Dan berhubung ini tablet second, tadi udah saya cek fisik dulu. Dan menurut saya level kemulusannya ini di 99%. Saya nggak lihat ada den atau baret. Bener-bener masih sangat mulus. Dan bodi Redmi Pad ini tidak ada masalah melengkung. Ini lurus normal ya. Terus ini juga udah dipasangi tempered glass di layar dan lensa kamera belakangnya. Sama backdoor-nya dikasih skin carbon. Kata seller emang sejak dia beli, keluar box itu langsung ditempel proteksi. Bahkan stiker produknya ini belum dilepas. Jadi yang jual tablet ini bener-bener orang yang telaten. Dan untuk first impression build quality Redmi Pad ini bagus. Kerasa solid banget untuk bodi metalnya. Kalau diginiin itu juga nggak ada bunyi kretek-kretek. Diketek-ketek suaranya juga padat. Oke, jadi langsung aja saya nyalakan dan kita ketemu setelah selesai saya setup. Jadi ini dia tampilan Redmi Pad dari saya. Kalau kalian minat wallpaper Zero, cek linknya di deskripsi. Karena ini tablet, pertama enaknya bahas kualitas layarnya dulu. Untuk spesifikasi layar, panel IPS LCD, size-nya 10,61 inci, resolusinya 2K, tapi ini di 2000x1200 piksel. Jadi secara ukuran piksel ini tidak beda jauh dari layar Full HD+. Karena 2K itu setahu saya di 2560x1440 piksel. Tapi nggak salah disebut 2K, karena sudah 2000 piksel. Lalu kerapatan pikselnya di 220 ppi, standar tablet. Untuk brightness hanya 400 nits. Jadi Redmi Pad ini lebih cocok jadi tablet rumahan. Terus refresh rate-nya ini di 90Hz, berarti sampling rate-nya di 180Hz. Lalu untuk HDR, ini belum support, wajar banget ini tablet budget. Dan kabar bagusnya ini sudah wet fan L1. Jadi buat nonton Netflix di HD ini aman. Apalagi ini sudah kuat speaker Dolby Atmos, yang sound quality-nya cukup bagus. Lalu juga ada fitur temperatur warna. Overall buat kualitas layar Redmi Pad ini menurut saya udah bagus lah. Warnanya itu ke arah warm atau ke kuning. Buat nonton anime atau film di 480p, 720p, sampai 1080p udah nyaman. Asal jarak mata kita nggak deket banget sama layar si tabletnya. Kalau mata kita deket banget sekitar 5 cm, kotak-kotak pikselnya itu bakal bisa kita lihat. Cuma orang macam apa yang pakai tablet matanya nempel layar terus. Ya jarak 20 cm ini masih oke, tapi idealnya pakai tablet itu menurut saya sekitar 30-40 cm. Jadi pikselated-nya itu nggak terlalu berasa. Dan untuk layar si Redmi Pad ini juga punya sertifikasi TOV Renland. Jadi cahaya birunya lebih rendah, otomatis bikin mata kita terlindungi. Katanya sih begitu. Oke, kita ke spesifikasi software dan test gaming. SoC Mediatek Helio G99, fabrikasinya 6nm. GPU Mali-G57MC2, RAM 6GB LPDDR4X, internal storage-nya itu 128GB UFS 2.2, baterai 8000mAh, 18W, lumayan lah. Jadi kalau charging ini di jam tidur aja, pakai kabel auto cut-off. Terus untuk sensor ini minim banget, cuma ada 3, nggak ada gyro, nggak ada magnetik, tapi wajar untuk sebuah tablet. Lalu untuk speaker si Redmi Pad ini udah kuat speaker dan di tuning by Dolby Atmos. Kualitasnya ini udah oke lah, flat tapi punya power. Berikutnya ke skor AnTuTu 10, ini saya dapet di 412 ribu. Cuma untuk skor GPU ini tidak optimal karena versi LED. Normalnya GPU Mali-G57MC2 di 85-90 ribuan. Terus di Geekband 5, single core di 547 dan multi core di 1885. Lalu untuk software ini pakai MIUI 14 4-pad versi global. Dan untuk base-nya ini pakai Android 13. Jadi udah di-update 1x OS sama yang jual. Jadi kalau kalian beli baru, itu start-nya di Android 12 pakai MIUI 13. Dan update info, RAM virtual di MIUI 14 sekarang bisa ditambah 5GB. Karena sebelumnya di MIUI 13 itu cuma mentok 2GB. Oke, secara tampilan ini nuansanya seperti MIUI 14 di smartphone. Tapi di MIUI 14 4-pad ini banyak hal yang dipangkas dari MIUI di HP. Seperti bloatware MIUI yang lebih minim. Aplikasi GateApp yang suka spam aplikasi itu juga nggak ada di sini. Bahkan ini ganti tema aja nggak bisa. Terus ini bagusnya MIUI di tab ini tidak ada iklan. Dan secara tampilan di MIUI 14 4-pad ini lebih disesuaikan interface-nya buat tablet. Dan punya fitur-fitur lebih proper untuk tab. Kayak floating window, taskbar, dan gesture-gesture yang biasanya ada di UI tablet. Jadi lebih bisa manfaatin layar luasnya si tablet. Cuma Redmi Pad ini memang tampilannya begini aja. Ini widget nggak semuanya bisa di-resize. Kalaupun bisa, tampilannya jadi aneh. Dan nggak semua widget MIUI 14 itu ada di MIUI 4-pad. Jadi home screen tablet ini kerasa mubazir. Terus di mode split screen, ini pas mode vertikal. Kebagi layarnya itu kanan-kiri, bukan atas-bawah. Saya kurang suka model yang begini. Terlalu sempit dan aplikasinya jadi aneh. Lalu Redmi Pad ini nggak ada mode desktop seperti di tablet Samsung ataupun Huawei. Harus diakui UI tablet Xiaomi ini masih kalah telak dibanding tabletnya Huawei ataupun tabletnya Samsung. Yang jelas interface MIUI 4-pad ini tidak 100% UI HP yang digedein. Soalnya di tablet yang pakai pure Android seperti Advantab V8 Lite dan Nokia T20, interface-nya itu benar-benar 100% UI HP yang digedein. Jadi banyak area kopongnya dan minim fitur penunjang experience pakai tablet. Dan ini MIUI 4-pad kerasa lebih ringan dibanding MIUI di HP. Saya lebih suka MIUI di tablet ini sih. Minim bloatware dan nggak ada iklan. Oke, sekarang ke tes gaming. Pertama Mobile Legends, bisa grafik high refresh rate high. Selama samain, ini bisa dapat fps di sekitar 58-60 fps dan stabil. Emang karakteristik Helio G99 buat jalanin game Mobile Legends itu masih aman. Suhunya juga adem apalagi ini tablet, sirkulasinya lebih baik. Dan ini saya main 1 match, itu baterainya cuma ngurang 1-2% aja. Lalu bandori Jepang, game rhythm. Kalau mau nyentuh 60 fps, ini wajib pakai refresh rate 60Hz. Karena kalau dibaksa di 90Hz, itu bakal mentok di 45 fps. Dan ini saya tes di 3D MV, Live 2D dan Live Card itu playable. Nggak ada masalah audio delay. Cuma ini saya nggak biasa main di tablet, jadi banyak miss-nya. Yang jelas saya nggak bisa bilang ini Toss Delay. Untuk fps ini bisa dapat di sekitar 57-59 fps, tapi ada drop di 45 fps. Buat sepuh bandori, drop segitu nggak ngaruh, karena udah pada hafal ritme lagunya. Terus Genshin Impact ini saya download dari TabTab. Untuk grafik saya racik di medium mix 45 fps. Menurut saya ini settingan seimbang di tablet Redmi Pad ini. Ya lumayan lah, grafiknya masih dapat yang nggak burik-burik amat. Karena ini layar tablet, bukan di layar HP. Untuk fps gameplay di Redmi Pad, bagi saya kalau dapet 30 fps stabil, sebenarnya udah sangat cukup. Tapi ini saya cukup kaget, ternyata malah bisa melebihi ekspetasi saya. Ini bisa dapet 35-45 fps dan cukup stabil. Jalan-jalan di Fontaine bisa dapet 38-45 fps. Kalau battle, baru 30-an fps. Tapi kadang ada yang drop ke 20-an, tapi minor banget sih. Dan di grafik medium mix 45 fps ini not bad lah. Masih enak dilihat, selama jarak mata kita ideal. Dan untuk suhu selama main 1 jam ini beneran adem. Yang agak anget itu di bagian atas di dekat kamera. Tapi kalau posisi gini nggak kesentuh telapak tangan sih. Jadi ya, Redmi Pad ini oke sih. Kalau untuk game PUBG, CODM, Hongkai, Star Rail, nanti dites game-nya aja. Oke, next ke soal kamera. Kamera belakang 8MP tanpa LED flash. Kamera depannya ini 5MP, tapi punya lensa agak ultra-wet. Karena ini view angle-nya cukup luas ya, kalau kalian lihat. Untuk kualitasnya oke lah. Buat meeting ada 2 microphone juga. Terus foto-foto dokumentasi ini masih oke lah untuk kamera belakangnya. Oke, jadi kesimpulannya. Saya beli Redmi Pad seharga 2,2 juta ini sangat-sangat worth it. Kondisinya normal, fisiknya 99% mulus. Garansi resmi masih panjang. Terus masih dapat 4 case, tempered glass depan belakang, dan dari ex-user telaten. Lalu untuk performanya, ini nyaris 2 kali lipat lebih baik daripada Redmi Pad SE. Yang saya nggak jadi beli untungnya. Untuk main Genshin Impact ini aman sekali di medium mix 45 fps. Buat MIUI 4 Pad-nya ini juga oke lah. Lebih ada fitur ketimbang pure Android. Sama layar dan quad speaker-nya ini bagus buat multimedia. Jadi, sekian dulu unboxing Redmi Pad seharga 2,2 juta. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya, dan sayonara. Oh ya, kalau kalian mau request si tablet ini buat ngapain aja, drop aja pertanyaan kalian di kolom komen. Nanti saya jawab di video review-nya.